Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah memilihkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Kumbula resmi gabung AS Roma Maras Kumbula pada akhirnya merapat ke AS Roma dengan status pinjaman Kepindahan Kumbula disampaikan langsung lewat situs resmi AS Roma Bek asal Albania ini dipinjam Roma selama 2 tahun dengan opsi pembelian Roma mengeluarkan uang 2 juta euro dalam kesepakatan pinjaman ini Andai mempermanenkan Kumbula, Giallo Rossi nantinya harus mengeluarkan uang sekitar 13,5 juta euro Nominal tersebut muncul jika Kumbula dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan dan durasi kontrak permanen berlaku sampai 30 Juni 2025 Chelsea dan Rennes sudah sepakati transfer Edward Mendy Upaya Chelsea untuk mendatangkan keeper baru mendekati keberhasilan Keeper Rennes Edward Mendy tengah merapat dan kesepakatan disebut sudah terjalin Agen Mendy mengungkapkan kesepakatan senilai 22 juta euro telah terjalin antara Chelsea dan Rennes Dua pihak sudah bersepakat Yang tersisa hanyalah formalisasi, itu bahkan bisa diselesaikan besok kalau segalanya berjalan baik Kata sang agen dikutip dari Metro Juventus resmi lepas Gonzalo Higuain Juventus mengumumkan pemutusan kontrak Higuain lewat pernyataan resmi di situs klub Pengumuman ini hanya menegaskan bahwa keduanya telah berpisah jalan Sebagaimana kabar yang sebelumnya sudah beredar kencang Keputusan itu ternyata merugikan Juventus Memutus kontrak Higuain membuat mereka mengalami efek negatif pada neraca keuangan Sebesar 18,3 juta euro atau sekitar 321 miliar rupiah Higuain sendiri saat ini berada di Amerika Serikat Tempat di mana ia diperkirakan akan melanjutkan karir Penyerang 32 tahun itu segera resmi menjadi pemain Inter Miami di MLS Batal gabung Roma, Smalling pilih lanjutkan karir bersama Inter Milan Masa depan Chris Smalling memang masih belum jelas Roma dikabarkan tidak bisa memenuhi keinginan Manchester United untuk menepu Smalling Kondisi finansial Roma yang memang kurang begitu stabil karena pandemi virus corona Membuat mereka pun akhirnya membatalkan rencana merekrut Smalling Akan tetapi, belakangan ini muncul rumor bahwa Smalling masuk dalam daftar incaran klub Liga Italia lainnya Yakni Inter Milan Menurut laporan dari Calcio Mercato, manajemen Inter kabarnya bakal segera melakukan negosiasi Dengan Manchester United terkait transfer Smalling Inter kabarnya menyiapkan dana sebesar 12 juta euro atau sekitar 210 miliar rupiah Demi mendaratkan Smalling di musim panas ini Edin Zeko akan gabung Juventus Edin Zeko akan segera menjadi pemain baru Juventus Kunci pada proses transfer ini adalah Arkadius Milik Aes Roma menahan kepergian Edin Zeko ke Juventus sampai Milik benar-benar bisa didapatkan Mengutip dari Football Italia, agen Arkadius Milik telah mencapai kesepakatan dengan Aes Roma setelah 5 jam melakukan diskusi Dari situlah lahirlah kesepakatan antara kedua klub tersebut Hal itu juga dibenarkan oleh jurnalis Sky Italia Fabrizio Romano Ia mengatakan Edin Zeko ke Juventus, Arkadius Milik ke Aes Roma Winger Aes Roma, Cengiz Under, sepakat gabung Leicester City Winger Aes Roma, Cengiz Under dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan Leicester City Seperti dilansir dari Sky Sport Italia, Roma melepas Under ke Leicester dengan kesepakatan peminjaman senilai 3 juta euro Dengan kewajiban pembelian sebesar 24 juta euro pada musim panas mendatang Under meninggalkan Roma setelah 3 musim di Olimpico dan terbilang gagal menempati skuad utama Total, pemain asal Turki itu menyumbangkan 17 gol dan 12 asis dalam 88 pertandingan kompetitif untuk Yalorosi Tiago pamit hijrah ke Liverpool Latif Bayer Muni Hansi Flick mengaku sedih dengan kepergian Tiago Alcantara ke Liverpool Ia mengungkapkan bahwa momen perpisahan Tiago dengan Bayern terasa sangat emosional Tiago dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk segera bergabung dengan Liverpool Kabarnya, Liverpool bersedia menggelontorkan uang senilai 30 juta euro atau 27 poster link untuk memboyong Tiago ke Anfield AC Milan Kebut Transfer Federico Cisa Klub seri A AC Milan berpotensi kedatangan penyerang sayap baru di musim panas ini Rossoneri diberitakan akan mendaratkan Federico Cisa dari Fiorentina Menurut laporan tersebut, pihak AC Milan saat ini tengah mencoba untuk menuntaskan transfer Cisa Mereka sudah membuka pembicaraan dengan Fiorentina Mereka tengah mencari cara agar transfer ini bisa disepakati kedua pihak Pihak Milan pun berharap transfer ini bisa selesai sebelum akhir bulan ini Demi titisan sidan, Arsenal rela lepas tiga pemain Arsenal belum menyerah dalam perburuan Halsem Awar Kabarnya Arsenal tak keberatan menjual Lucas Torreira, Sokratis Papastatopoulos, dan Seatkolasinac Nantinya, uang yang didapat bakal digunakan untuk menebus Awar dari Olimpik Lyon Awar sendiri disebut-sebut sebagai titisan Sineadinsidan Sejak menembus tim utama Lyon pada 2017, dia sudah mencatatkan 139 penampilan dan 24 gol di semua jang Bakatnya mulai menonjol di musim 2019-2020 Tak heran dirinya terpilih mengisi squad terbaik di Liga Champion Kualifikasi Liga Eropa AC Milan kalahkan Semrock 2-0 Duel Semrock Rovers versus Milan berlangsung di Talak Stadium Jumat 18 September Dalam kualifikasi Liga Eropa AC Milan berhasil mengalahkan Semrock Rovers dengan skor 2-0 Gol dalam pertandingan ini baru tersipta di menit ke-23 melalui sepakan selatan Ibrahimovic Skor 0-1 bertahan hingga turun minum Di menit ke-67, Milan berhasil memperlebar keunggulan melalui sepakan Hakan Kalhanoglu Skor 0-2 bertahan hingga lagausai Hasil ini membuat Milan melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa Susapaya atasi Lokomotif Plovdiv, Tottenham menang 2-1 Tottenham Hotspur Susapaya melanjutkan langkah mereka ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa Tottenham menang tipis 2-1 atas Lokomotif Plovdiv di Stadion Lokomotif, Kamis 17 September Tidak ada gol tercipta di babak pertama, skor kacamata bertahan hingga turun minum Tuan rumah berhasil membuka skor terlebih dahulu di menit ke-72 melalui sundulan Giorgi Minsev Kurs mendapat hadiah finalti di menit ke-80 setelah Diniz Almeida diganjar kartu merah karena sengaja menghalau bola dengan tangannya Belum lagi finalti di eksekusi giliran Birsen Karagaren yang diusir karena memprotes Fasid Hadiah tendangan finalti sukses di eksekusi oleh Kane untuk menyemakan kedudukan Di menit ke-85, Spurs berhasil membalikan keadaan melalui sepakan Tangu Indombele Skor 1-2 bertahan hingga lagausai Hasil ini membuat Tottenham Hotspur melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa Duet Messi-Coutinho, kekuatan baru Barcelona di bawah Ronald Koeman Berapa bulan lalu, tak ada yang menduga Lionel Messi akan bermain bersama Filipe Coutinho lagi di Barcelona Kini situasinya berubah drastis Duet dua pemain ini bisa jadi senjata baru Blaugrana Meski dua pemain ini hanya tampil 63 menit, Coutinho dan Messi terlihat dominan dalam statistik pergerakan Barca di wilayah sepertiga akhir Messi mencoba menyerang dengan 5 dribble sukses dan Coutinho menciptakan 3 peluang matang termasuk 1 assist Masalah baru buat Barcelona, Kike Setien siap tempuh jalur hukum Cobaan seolah tak henti-hentinya menimpa klub prasasa Spanyol Barcelona Kali ini, klub berjuluk Blaugrana tersebut harus siap berhadapan dengan mantan pelatihnya Kike Setien di meja hijau Setien telah resmi dipecat sejak bulan Agustus lalu Namun sampai sekarang, pria berusia 61 tahun tersebut belum juga mendapatkan surat pemecatan sampai tanggal 16 September kemarin waktu setempat Laporan dari AS mengatakan bahwa Setien berniat mengklaim uang yang sebenarnya bisa ia dapatkan pada musim 2020-2021 Jumlannya pun terbilang cukup besar, yakni senilai 4 juta euro Nasib Luis Suarez terkatung-katung meski sudah memiliki paspor Italia Walau Luis Suarez telah memiliki paspor Italia karena sudah lolos tes bahasa Namun nasibnya justru terkatung-katung Media-media Italia termasuk Fabrizio Romano menyatakan Juventus justru saat ini telah menarik diri dari negosiasi dengan Suarez La Vesia Signora lebih fokus merampungkan transfer Edin Zeko dari AS Roma Sementara itu, Luis Suarez pun sudah tak diinginkan di Barcelona Fabrizio Romano melaporkan Atletico Madrid mempertimbangkan untuk merekrut Suarez Tetapi Barcelona tidak akan melepas sang pemain secara gratis Havertz siap main di mana saja, tapi ini posisi terbaiknya Di pertandingan debut melawan Brickton, Havertz dimainkan manajer Frank Lampard sebagai winger kanan Namun, performa Havertz tidak bagus-bagus amat Padahal berdasarkan data dari Transfermarkt, Havertz cukup produktif di sayap kanan Leverkusen dengan torehan 6 gol dan 5 asis dalam 12 pertandingan Tentu begitu, Havertz mengaku dirinya paling suka dimainkan sebagai gelandang serang Sekalipun tidak masalah jika harus beroperasi di area yang lain Gareth Bell cabut, nomor punggungnya jadi rebutan dua pemain Real Madrid Gareth Bell akan segera meninggalkan Real Madrid serta menanggalkan nomor punggung 11 yang sudah cukup lama dikenakan Dan sekarang, nomor punggung tersebut akan diperbutkan oleh dua pemain Los Meringues Dua pemain tersebut adalah Vinicius Junior dan Marco Asensio Seperti yang diketahui, mereka merupakan salah dua langganan sang pelatih Zinedine Zidane Untuk mengisi slot di lini depan Real Madrid Luang Vinicius untuk mendapatkan nomor punggung 11 terbilang kecil Mengingat dirinya kalah senior dari Asensio Ya, Asensio sudah tergabung dengan skuad Real Madrid sejak tahun 2014 silam Arsenal dan Leeds United bersaing rekrut Julian Drexler dari Paris Saint-Germain Arsenal dan Leeds United dikabarkan tertarik mendatangkan winger Paris Saint-Germain Julian Drexler Pemain asal Jerman itu kalah bersaing dengan kuartet lini tengah Ander Herrera, Marco Verratti, Idris Aguaye, dan Leandro Paredes Yang kerap bergantian diturunkan oleh pelatih Thomas Tuchel Kondisi tersebut menjadi celah untuk Arsenal dan Leeds Yang dikabarkan tengah memantau situasi Drexler Khusus Arsenal, Drexler sempat dikaitkan dengan klub asal London Utara sejak beberapa musim lalu Bape pulih dari virus corona Kondisi klan Bape diklaim sudah membaik usai terpapar virus corona Bape diharapkan bisa tampil akhir pekan ini menghadapi Nice Kehadiran Bape tentu dibutuhkan mengingat Neymar yang lebih dulu pulih usai terpapar virus corona Malah absen dua pertandingan Ini karena kartu merah saat laga kontra Maseye Rencananya Bape akan diturunkan saat PSG menjamu Nice di Partes Prince Minggu 20 September besok jika kondisinya sudah memungkinkan Nah itulah tadi gengs kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sub indo by broth3rmax